Rombongan murid SD salat berjemaah di gerbong kereta. Jagat maya setiap harinya dipenuhi beragam konten. Salah satunya unggahan yang menampilkan pemandangan rombongan murid SD yang tengah salat berjemaah di gerbong kereta. Momen tersebut dibagikan oleh akun tiktok atminininanana88 dalam video berdurasi 19 detik. Murid-murid laki-laki tampak ada yang salat di kursi dan lantai kereta. Pengunggah juga menunjukkan beberapa murid perempuan yang bermukena tengah salat di kursi kereta. Melihat pemandangan ini saat jadi guru sedang capek-capeknya, bunyi keterangan dalam video yang disertakan emoji hati. Menjawab pertanyaan yang disampaikan warganet di kolom komentar. Kenapa enggak diedukasi kalau salat di kendaraan bisa ambil duduk, demikian tanya seorang warganet. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini dan yang sudah mendoakan anak-anak yang sedang dalam perjalanan di dalam kereta beserta kami guru-gurunya, kata guru tersebut. Ia menambahkan, kalau kalian perhatikan, anak-anak yang ada di sebelah kanan dan kiri itu mereka salat sambil duduk. Ceritanya kemarin, guru kelas 6 mengajak sekitar kurang lebih 110 anak untuk menaiki kereta api sehingga kami bisa membuking satu gerbong penuh yang semua isinya adalah anak-anak SDIT Al-Hikmah Jinjang kelas 6. Kondisi itu memungkinkan bagi anak-anak untuk salat dengan spes yang longgar, ada yang duduk dan ada yang salat sambil berdiri di lorong kereta tanpa terganggu lalu lintas penumpang yang lain, demikian terima kasih iya semuanya, demikian tutup guru tersebut. Video yang diunggah akhir pekan lalu tersebut telah disaksikan lebih dari 1,7 juta kali. Video tersebut juga mencuri atensi ribuan warganet yang membanjiri kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!